Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami omah krimotor pada kesempatan kali ini kita punya kasus Honda Beat injeksi yang kayak gini punyanya Mas Cible Mas gimana mas kesaksiannya motornya gimana ya Oh gitu pokoknya sering mati-mati terus nanti setelah bisa mati dikas bisa hidup lagi ya tapi berebet-berebet seperti itu siap-siap-siap makasih Mas Cible Oke seperti itu ya kesaksian dari yang punya ini kita akan cek kasusnya gimana masalahnya apa Oke tetap stay kecun simak videonya sampai habis Oke terima kasih sudah klik video ini sudah bergabung sama kami jangan lupa subscribe dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga shalat bagi yang belum shalat baik ketika kita mendapatkan masalah seperti ini ya hal yang pertama harus kita cek itu kondisi fuel pump tekanan fuel pump ya Oke kita cek tekanan fuel pump dulu jadi kemungkinan kasus seperti ini fuel pump lemah atau kotor filternya atau bisa juga kemasukan air saya kita pernah mendapatkan kasus seperti ini ternyata kemasukan air jadi ketika airnya airnya masuk ke fuel pump maka fuel pump itu akan tekanannya akan turun kenapa bisa turun kita juga enggak tahu mungkin karena masa jenisnya antara air dan juga ini apa namanya bensin atau BPM itu beda Oke kita coba cek hai hai oke tekan Oh tuh kan seperti bergoyang-goyang neneh yuk tuh tak cedak no sangkas ah ini kelihatannya memang feelpamnya ini coba di onekkan dinyalakan tuh terlihat gerak-gerak ya gas 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 kapok bater nah turun turun ya nah naik lagi kita goyang-goyang coba tuh langsung turun nah oke oke baik ketika kita mendapatkan eh hasil yang seperti ini bisa tuh turun lagi kan tuh naik lagi nah kita harus bongkar fuelpamnya kita lihat kondisinya gimana kalau memang filternya kotor ya kita ganti jangan dibersihkan ya filter fuelpam jangan dibersihkan mending diganti walaupun pakai yang nggak original yang murah-murah meriah yang 20ribuan nggak masalah yang penting jangan dibersihkan oke kita akan bongkar terus nanti kita kasih lihat seperti apa kondisinya oke jadi setelah setelah kita bongkar kondisinya seperti ini eh feelpamnya sepertinya masih oke tapi filternya bisa jadi kotor terus karena kita masih kurang puas kita masih kurang yakin kita akan kuras eh apa namanya kita lihat kondisi apa namanya permukaannya tangki seperti apa apakah terdapat air atau enggak Oke kita akan kuras Oke jadi setelah kita bongkar bener itu air terus plastik ini real ya kita nggak ini nggak rekayasa cinta ini real bener-bener real kita nggak apa namanya nggak mengada-ngada itu ada klem terus plastik dan air nggak tahu ini kita tanya yang punya Mas mula-mula plastik kawas hehehehe elemas enek plastiknya enek kleme barangnya mas oke kita akan bersihkan terus nanti kita ganti ganti feelpamnya eh apa kita ganti filter feelpamnya terus kita akan coba nanti kalau masih seperti ini kemungkinan ada masalah di bagian seekering atau relainya ya di sini ya tapi kita akan ganti ininya dulu apa namanya filter feelpamnya dan kita bersihkan ini ya dulu oke ini sudah kita bersihkan tanknya tapi kondisinya masih berkarat dan karatnya gitu nggak bisa kita bersihkan karena memang di dalam ya yang penting intinya kotoran sama airnya sudah hilang oke terus ini kondisi kita ternyata lagi kehabisan stok filternya jadi akan kita coba kita pasang ini dulu kita pasang sementara saja terus kita kasih lihat nanti kondisi apa namanya kondisi indikatornya nanti tekanannya naik turun seperti tadi atau nggak kalau masih naik turun kita akan ganti ini kalau enggak ya tetap kita ganti cuman inti dari videonya kita sudah dapat bahwa masalahnya ternyata memang kotoran dan air tadi ya oke kita akan pasang pakai ini dulu sementara ya oke sudah kita pasang semua ya ini alat ukurnya terus kita masih pakai eh filter yang lama bensin sudah kita isi A kita akan coba tekanannya kita lihat tekanannya Nah itu masih ini ya masih goyang-goyang oke kita akan coba hidupkan orak-goyang zero oh 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 Ternyata masih turun Oke kondisinya masih seperti tadi Kita akan cari tahu apa masalahnya lagi Oke jadi ini kita copotkan fill pump punya motor lain Kita akan coba nanti kalau memang oke berarti Fill pumpnya minta ganti Oke kita pasang dulu pakai fill pump yang ini Fill pump orinya yang ini ya Oke kita akan pasang dulu Oke ini sudah kita pasang pakai fill pump baru Jadi bukan rotaknya kita ganti tapi fill pumpnya Oke kita lihat Oh langsung jengat Just Oh 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 Oke setelah kita ganti fill pump ternyata memang oke Jadi kesimpulan video kali ini memang kerusakan Terjadi pada fill pumpnya atau mungkin rotaknya Rotak atau motor ini ya Motor pumpanya Motor ini ya yang di dalam Itu rusak Itu rusak kenapa karena dia kemasukan air Mungkin karena ter Apa namanya Kemasukan air itu dia terjadi ini apa Konslet Konslet atau Ya intinya rusak lah karena kena air Jadi kita harus ganti rotaknya Dengan rotak yang baru Atau kita ganti fuel pump set Seperti ini juga gak masalah Kalau uangnya cukup Tapi kalau memang pengen ganti Apa namanya Rotaknya saja juga gak masalah Oke Jadi kita bisa ganti rotaknya saja Atau fuel pump set Oke Jadi kesimpulan kali ini seperti itu Saya akhiri semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang punya kasus yang sama Bisa dipastikan kerusakannya yang disini Tapi ya Ini dululah Kita bersihkan dulu Kita cek kondisi Tangkinya Oke Terima kasih saya akhiri Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng ratifikasinya Dan jangan lupa juga salat Bagi yang belum salat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih